Kreativitas warga kampung tua Tanjung Umah, Batam, Kepulauan Reo untuk menjadikan daerahnya sebagai destinasi pariwisata, mendapat dukungan penuh dari BP Batam, Pengko Batam, dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui acara promosi Tanjung Umah Berpelangi, dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk bekerjasama dalam pengembangan berbagai fasilitas pendukung maupun upaya promosi oleh 30 lembaga, yayasan, dan perusahaan swasta di Batam. Kepala Biro Umum dan Kesekretariatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ilham Eka Hartawan, mengatakan, untuk membantu membangun ekonomi masyarakat, BP Batam akan sepenuhnya mendukung pengembangan pariwisata area Tanjung Umah Berpelangi ini. Ide dan kreativitas warga yang merupakan hal baru dan unik ini telah menambah nilai destinasi pariwisata di Batam. Kreativitas yang muncul dari masyarakat dengan apa namanya, dengan tujuannya beda dengan yang lain, jadi tidak kupipas tuh dengan apa namanya yang sudah ada, ini baru, baru. Tadi ada beberapa kegiatan juga nantinya di sini akan dilaksanakan. Nah program seperti inilah yang beri masyarakat ini yang kita tunggu tunggu. Ini bagi saya di BP Batam, nah ini kreativitas masyarakat yang harus di, untuk maju seperti itu yang harus kita, apa namanya, kita kembangkan, kita menjelkan. Karena ini kalau kayak gini, bisa-bisa nanti Batam ini. Ramai, nah selain jadi kawasan industri dan juga tempat tujuan wisata. Inisiator komunitas Tanjung Umah Berpelangi, Nur Atiyah, mengatakan, Dengan dibantu oleh para seniman, kampung tua Tanjung Umah akan disulap menjadi kampung pariwisata. Untuk menambah keunikannya, semua rumah dilukis dan dicat berwarna-warni, selain menyugurkan budaya daerah dan kuliner, kedepannya akan diadakan homestay bagi wisatawan yang berkunjung. Mengembangkan destinasinya, seperti pihak wahana air, wisata digital, tempat foto-foto selfie, wisata kuliner yang kita tahu bahwa Tanjung Umah selama ini selalu menjadi objek wisata kuliner setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita terus lanjuti. Kalau bisa, bukan hanya di bulan Ramadan saja wisata kuliner ini ada, tetapi kita akan mengupayakan setiap hari wisata kuliner itu mulai ada mulai bulan depan, Desember. Karena nanti pas ada acara momen kita di bulan Desember nanti, yaitu festival kampung tua Tanjung Umah. Nah, jadi dari situ nanti kita akan tampilkan wahana air, wisata kuliner, wisata budaya, dan juga mungkin rumah-rumah kita akan kita cat lagi untuk 50 rumah ke depannya nanti. Selain promosi, bentuk dukungan yang diberikan oleh beberapa lembaga, yayasan, dan perusahaan swasta di Batam adalah berbagai fasilitas pendukung untuk menjadikan Tanjung Umah berpelangi menjadi kawasan yang nyaman, hijau, dan bersih. Pada kesempatan ini, BP Batam telah membantu puluhan unit tempat sampah, tanaman hias, sayuran hidroponik, dan yang lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Terbata TV, Salam Terbata.